cukup ilmiah saat ini berikut nah perhatikan di dalam diri kita ini ada yang namanya sel-sel saraf istilahnya itu neuron dosen saya dulu di inggris itu seorang ateis yang kemudian menjadi spiritual setelah menyaksikan ternyata sel-sel saraf yang jumlahnya miliaran itu berkomunikasi dalam kita dan ada jalurnya anda mungkin pernah ke suatu lahan yang gak digarap disitu rumput liar tapi beberapa kali anda melewati jalur itu akan terbentuk pola sel-sel saraf di badan kita pun seperti itu neuron-neuron seperti itu nah orang yang terbiasa berpikir negatif dia akan membuat pola itu sehingga ada apa-apa pikirannya secara cepat berjalan di pola itu dan itu bisa diubah dalam dunia spiritual dikatakan bahwa dengan dengan seringkali berdoa itu bisa menggeser jalur itu dan itu bisa bisa dibiarkan bisa ditinggalkan kita bisa buat jalur-jalur yang baru dalam sistem alur informasi yang dibawa oleh neuron yang jumlahnya miliaran itu sekali lagi saya mau tekankan neuron di badan kita itu berkomunikasi itu sebabnya ilmuwan-ilmuwan sekarang bisa menjadi sangat spiritual karena mereka menyaksikan sendiri dengan mata mereka orang yang gak kelihatan itu ternyata komunikasi komunikasi selamat menikmati